Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 16 Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yehu Putra Hanani untuk disampaikan kepada Raja Baesa, demikian Aku telah mengangkat engkau keluar dari debu tanah dan menjadikan engkau raja atas umatku Israel. Tetapi engkau mengikuti jejak Yerobeam yang jahat. Engkau membawa umatku Israel jatuh ke dalam dosa dan membangkitkan murkaku. Oleh karena itu, aku akan membinasakan engkau serta seluruh keluargamu seperti yang telah kulakukan atas keturunan Yerobeam Putra Nebat. Para anggota keluargamu yang mati di dalam kota akan dimakan anjing dan yang mati di padang akan dimakan burung. Firman Tuhan itu disampaikan oleh Nabi Yehu Putra Hanani kepada Baesa serta keluarganya karena mereka telah membangkitkan murka Tuhan dengan segala perbuatan jahat mereka. Baesa jahat seperti Yerobeam sekalipun ia telah melihat bagaimana Tuhan membinasakan seluruh keturunan Yerobeam karena dosa-dosa mereka. Selanjutnya, riwayat hidup Baesa segala yang dilakukannya dan kemenangan-kemenangannya dicatat dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Israel. Setelah meninggal, Raja Baesa dikuburkan di makam nenek moyangnya di Tirzah. Ella, putranya, menjadi Raja Israel, menggantikan dia. Ella, Raja Israel Ella, putra Baesa, menjadi Raja Israel di Tirzah dalam tahun ke-26 masa pemerintahan Raja Asadi Yehuda. Ia memerintah dua tahun lamanya. Lalu Zimri, panglimanya yang mengepalai separuh pasukan kereta kerajaan bersepakat untuk memberontak terhadap dia. Pada suatu hari, ketika Raja Ella berada dalam keadaan mabuk di rumah Arzah kepala istananya di Tirzah, Zimri masuk dan memarang dia sampai mati. Ini terjadi dalam tahun ke-27 masa pemerintahan Raja Asa di Yehuda. Lalu Zimri menyatakan diri sebagai Raja Israel yang baru. Dengan segera, ia membinasakan segenap keluarga Raja Baesa tanpa kecuali. Tidak ada seorang anak laki-laki pun yang dibiarkan hidup. Bahkan, ia juga membinasakan sanak saudara Baesa yang jauh serta sahabat-sahabatnya. Penumpasan segenap keluarga Baesa itu sesuai dengan firman Tuhan melalui Nabi Yehu. Malapetaka itu adalah akibat segala dosa Baesa dan Ella, puteranya, yang menyebabkan seluruh Israel berdosa juga. Sehingga membangkitkan murka Tuhan, Allah Israel, karena penyembahan kepada berhala. Selanjutnya, riwayat hidup Ella dan segala yang dilakukannya dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Zimri, Raja Israel Dalam tahun ke-27 zaman pemerintahan Raja Asa di Yehuda, Zimri menjadi Raja Israel. Ia memerintah hanya tujuh hari lamanya di Tirza. Pada waktu itu, tentara Israel sedang terlibat dalam peperangan dengan bangsa Filistin di kota Gibeton. Mendengar bahwa Zimri telah membunuh Raja, maka mereka mengangkat Panglima Omri menjadi Raja Israel yang baru. Omri memimpin seluruh tentara Israel dari Gibeton untuk mengepung Tirza, ibu kota Israel. Ketika Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, ia memasuki istana Raja lalu membakarnya dan ia sendiri mati dalam kobaran api itu. Ia juga jahat dalam pandangan Tuhan, sama seperti Yerubeam, karena menyembah berhala dan menyebabkan seluruh Israel berdosa juga. Selanjutnya, riwayat hidup Zimri dan pengkhianatannya dicatat dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Israel. Omri, Raja Israel Pada waktu itu, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Sebagian orang berpihak kepada Panglima Omri dan sebagian lagi berpihak kepada Tipni, Putra Ginat. Tetapi Panglima Omri keluar sebagai pemenang. Tipni mati dan Omri memerintah sebagai raja. Raja Asa dari Yehuda telah bertahta selama 31 tahun ketika Omri mulai memerintah atas Israel. Omri memerintah selama 12 tahun. 6 tahun ia memerintah di Tirza. Lalu Omri membeli Bukit Samaria dari Semer, pemiliknya, seharga 2 talenta atau 68 kilogram perak dan mendirikan kota di atas Bukit itu. Kota itu diberi nama Samaria sebagai tanda penghormatan kepada Semer. Tetapi Omri jahat dalam pandangan Tuhan melebihi raja-raja sebelumnya. Ia menyembah berhala seperti Yerubeam dan menyebabkan seluruh Israel berdosa juga karena menyembah berhala, sehingga membangkitkan murka Tuhan ala Israel. Selanjutnya, riwayat hidup Omri, segala yang dilakukannya dan kemenangan-kemenangannya dicatat dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Setelah meninggal, Omri dikuburkan di Samaria di makam nenek moyangnya. Ahab putranya menjadi raja menggantikan dia. Ahab, Raja Israel Raja Asa telah bertahta selama 38 tahun di Yehuda ketika Ahab menjadi raja atas Israel. Ahab memerintah Israel 22 tahun lamanya di Samaria. Tetapi ia jahat dalam pandangan Tuhan bahkan melebihi Omri, ayahnya. Ia lebih jahat daripada semua raja Israel sebelum dia. Seolah-olah masih kurang kejahatannya, ia pun menikah dengan Izebel, putri Raja Edbaal dari Sidon. Sehingga mulailah masa penyembahan kepada Baal. Mula-mula ia membangun sebuah kuil dan sebuah misbah bagi Baal di Samaria. Lalu ia juga membuat patung asyera. Dengan demikian, ia menambah kejahatannya di mata Tuhan. Sehingga membangkitkan murka Tuhan ala Israel lebih dahsyat daripada murkanya terhadap Raja-Raja Israel sebelum dia. Pada masa pemerintahan Ahab itulah, Hiel, orang Betel, membangun kembali kota Yericho. Ketika dasar kota itu dibangun, meninggallah Abiram, putra sulungnya. Dan ketika pintu-pintu gerbang kota dipasang, meninggallah Segub, putranya yang bungsu. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan mengenai Yericho, seperti yang diucapkan oleh Joshua, putra nun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.